Pemirsa saat ini saya berada di Vihara Avali Ketisvara di Pemakasan. Vihara yang sudah berdiri pada 600 tahun, masih saja nampak kokoh dan kuat. Selain itu juga kita dapat melihat keindahan dua pagoda yang terdapat di pintu masuk Vihara. Anda penasaran dengan keindahan Vihara berikut liputannya. Inilah Vihara Avali Ketisvara, yakni sebuah rumah ibadah agama Buddha yang didalamnya terdapat patung penemuan pak burung yang berukuran besar dan dikenal dengan Avali Ketisvara Bodhisattva. Patung tersebut berukuran tinggi 155 cm, tebal tengah 36 cm, dan tebal bawah 59 cm. Vihara ini berawal dari penemuan tiga buah patung yang terbuat dari batu hitam yang keras di Kampung Candi. Kampung Candi saat ini termasuk lingkungan Desa Polake di wilayah Kecamatan Galis, Pemakasan, atau sebelah barat Pantai Wisata Tarang Siring, Madura, Jawa Timur. Patung ini ditemukan sekitar awal tahun 1800 oleh seorang laki-laki yang bernama Pak Burung. Setelah Pak Burung menemukan patung-patung di ladangnya, berita tersebut sangat menarik perhatian penjajah Belanda saat itu. Pemerintah Hindia Belanda pun menugaskan Bupati Pamekasan, yakni Raden Abdul Latif Palgunadi, dengan gelar panembahan Mangku Diningrat I yang bertahta tahun 1804 sampai 1842 Masehi. Beberapa ratus tahun kemudian, ada keluarga keturunan Cina di daerah itu membeli tanah atau ladang di mana patung-patung tersebut berada. Patung-patung ini dibersihkan dan baru diketahui bahwa patung tersebut adalah patung Buddha versi Macapahit dalam aliran Mahayana yang banyak penganutnya di daratan Cina. Saat ini bangunan vihara terlihat bagus dan masih kokoh. Banyak tamu yang datang dari berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri. Seabrek kelebihan dan cerita menarik ada di vihara Avalokites Faraini. Vihara atau kelenteng Kuan Im Kiong Candi Pamekasan tidak hanya sebagai tempat ibadah umat Tridharma, melainkan tempat ibadah untuk umat beragama lain, semisal pura untuk umat Hindu serta musola untuk umat Islam juga ada di areal tersebut. Areal vihara ini memang tidak terlalu besar, hanya berukuran 4x4 meter. Tetapi pihak vihara menyediakan perlengkapan ibadah bagi umat muslim. Jarak musola dengan vihara hanya sekitar 10 meter yang dibatasi oleh dinding. Sedangkan lokasi pura paling dekat dengan vihara. Ukuran pura lebih kecil dari musola, yakni hanya 3x3 meter. Di areal vihara ini juga terdapat pohon bodi. Bagi umat Buddha tentu sudah paham seluk-beluk pohon tersebut. Pohon yang masuk kategori pohon tertua itu merupakan pohon pencerahan bagi penganut Buddha. Konon pohon itu merupakan cangkokan dari pohon bodi yang ada di Anurada vihara Sri Lanka dan masih keturunan pohon bodi yang ada di Bodhgaya India. Dari berbagai agama dan kepercayaan tersebut terlihat sibuk menghadapkan dirinya kepada penciptanya. Mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia dan manca negara. Suasana itu terlihat hampir setiap hari lebih-lebih pada saat liburan panjang. Sehingga pihak pengelola vihara juga menyediakan penginapan gratis bagi para tamu tersebut. Untuk mencapai lokasi ini, bila ditempuh dari kota Buaya Surabaya tidaklah sulit. Jarak lokasi ini sekitar 126 km atau jarak tempuh waktu 2 jam 30 menit. Tim Liputan, Portal Madura Terima kasih telah menonton!